Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya Wiranda Erzakatama Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial Bagaimana cara membuat beta kemiringan lereng Dengan menggunakan aplikasi asis Di sini teman-teman hanya membutuhkan dua bahan Yaitu satu buah file beta berformat shp Dan juga satu buah file dem yang bisa teman-teman download melalui situs demnas Oke langsung saja Yang pertama teman-teman buka terlebih dahulu aplikasi artis Teman-teman add data shp atau file beta yang berformat shp terlebih dahulu Di sini saya menggunakan data dari kabupaten keringgi Setelah itu teman-teman Dan meng-add data dem yang telah didownload Posisikan data for file demnya tersebut pada penulis di atas Kemudian Uncheck pada bagian beta yang shp Kemudian untuk membuat kemiringan lereng Teman-teman klik search Kemudian pada kolom search Pilih slot dan enter Pilih slot spasial analisis Tunggu beberapa saat Kemudian pada input register teman-teman pilih data demnya Kemudian pada output measurementnya Teman-teman pilih percent rise Kemudian klik ok Tunggu beberapa saat Maka akan muncul slotnya Atau kemiringan lerengnya Lalu kita hanya membutuhkan 5 klasifikasi Menggabungkannya menjadi 5 klasifikasi Yang pertama klik kanan Dan pilih propertize Pada simbologi Pilih classified Dan classnya kita pilih 5 Kemudian klik classify Kemudian pada break values Kita pilih percent Dan kita ubah menjadi 8 15 25 45 Kemudian 100 Kemudian pada labelnya Kita ubah menjadi 0 Sampai Sampai 8 Kemudian 8 Sampai 15 Kemudian 15 Sampai 25 Kemudian 25 Sampai 45 Dan 45 Sampai 100 Kemudian klik ok Setelah itu Teman-teman pergi ke file Kemudian pilih pack and print setup Pada size pilih A4 Dan orientationnya pilih landscape Kemudian klik ok Setelah itu sesuaikan dengan bentuk layout Yang kita inginkan Setelah itu teman-teman bisa menyesuaikan bentuk petanya Dengan menggunakan zoom in ataupun zoom on Lalu teman-teman klik kanan pada peta yang telah kita sesuaikan Kemudian pilih proper size Disini kita akan membuat gridnya Kemudian pilih new grid Kemudian klik next Kemudian pilih 5 menit 5 second Begitupun seterusnya Kemudian klik next Kemudian next Finish Kemudian klik ok Maka akan muncul gridnya Untuk membuat format peta Teman-teman bisa mengikuti langkah berikut ini Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati